Inilah saatnya untuk acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Kali ini bersama saya, Fersiana, yang akan memandu kita semua dalam perbincangan kali ini. Momen pernikahan yang mungkin diimpikan semua orang, termasuk prosesi pernikahan etnis Tionghoa. Punya banyak keistimewaan ternyata, ada ritual yang panjang dengan makna yang mendalam, yang seringkali menjadi esensi sakral untuk dinikmati pasangan bersama dengan kerabat-kerabat terdekatnya. Nah, pendengar, banyak pasangan dan keluarga yang memilih untuk mempersingkat dengan tidak menjalani seluruh rangkaian prosesi. Namun, tidak jarang juga pasangan pengantin yang memilih untuk menjalani beragam rangkaian prosesi sesuai dengan tradisi keluarga turun-temurun suku Tionghoa. Nah, adat pernikahan Tionghoa, sebagaimana adat pernikahan dari adat-adat lainnya, punya kearifan nenek moyang yang kaya akan maknanya. Nah, secara garis besar, prosesi yang menyertai momen pernikahan setiap pasangan keturunan Tionghoa dibagi menjadi tiga tahapan, yaitu prosesi sebelum pernikahan, prosesi pernikahan, dan prosesi setelah pernikahan. Kita akan membahas ini bagaimana detail persiapan yang harus dilakukan oleh calon pengantin maupun keluarganya untuk masing-masing prosesi. Untuk itu, bagaimana mengetahui tata cara pernikahan Tionghoa, di studio kami saat ini sudah hadir ada Bapak Andi Chiu, beliau seorang pegiat media Mandarin, presenter Mandarin, dan sering menjadi MC pernikahan Tionghoa. Halo Pak Andi, apa kabar? Halo Mbak Versi, baik-baik. Apa kabar seluruh pendengar yang sedang mendengarkan? Ya, Pak Andi kalau bicara soal pernikahan, tentu saja kental dengan beragam ritual khusus yang mungkin dimulai bahkan jauh sebelum pesta pernikahan itu berlangsung. Betul, karena pernikahan itu kan orang harapkan itu seumur hidup sekali. Walaupun ya mungkin mau tidak mau kadangkala lebih dari sekali gitu. Tapi karena begitu pentingnya hal yang terjadi seumur hidup sekali, biasanya ya banyak sekali ritual yang dilakukan gitu. Nah, mungkin ini juga termasuk dengan adat pernikahan Tionghoa. Mungkin bisa Anda jelaskan ritual apa saja yang dimulai sebelum pernikahan itu berlangsung? Ya, kalau kita berbicara masyarakat Tionghoa saat ini di Indonesia, ada sebagian yang memang masih menganut beberapa ritual seperti itu ya. Tapi kalau dalam pengamatan saya yang kita lakukan di Indonesia, yang mampu kita lestarikan sebenarnya tidak lebih dari 20 hingga 30 persen dari yang aslinya seperti itu. Ya, ini juga berpengaruh mungkin karena kehidupan kita yang semakin sibuk, orang juga tidak ingin terlalu repot dan sebagainya gitu. Di berbagai tempat di Indonesia memiliki tradisi yang sebenarnya berbeda. Kita mungkin hari ini yang akan lebih banyak saya ceritakan adalah yang biasa dilakukan kita yang tinggal di daerah Jakarta dan sekitarnya. Oke, baik. Yang boleh kita katakan bahwa itu sudah lebih sederhana dibandingkan dengan daerah lain. Kota-kota lain atau daerah-daerah lain di Indonesia, terutama daerah kecil itu masih lebih kental dan ritual mereka masih lebih banyak. Baik. Apakah memang terjadi percampuran budaya ketika orang Tionghoa merantau di daerah di Indonesia sehingga budaya dari Tionghoa tersendiri yang menjadi ciri khasnya itu bercampur dengan adat istiadat sempat? Lebih banyak kalau saya lihat tidak banyak kalau dari hal pernikahan ya. Kalau dari kehidupan sehari-hari menurut saya sangat banyak. Tapi kalau dari pernikahan khususnya apabila pernikahan itu memang antara sesama keluarga Tionghoa itu tidak banyak berakulturasi dengan budaya Indonesia gitu. Oke, kita langsung saja. Ritual khusus sebelum dimulai pesta pernikahan untuk adat Tionghoa seperti apa? Kalau di Indonesia yang masih dipertahankan itu adalah ritual yang namanya songpin atau lebih dikenal dengan istilah sangjit kalau di Indonesia atau bahasa Indonesia adalah seserahan gitu, menyerahkan barang-barang dari keluarga calon mempelai pria kepada keluarga calon mempelai wanita gitu. Nah, untuk melakukan seserahan atau sangjit ini ada barang-barang khusus yang perlu diserahkan gitu ya. Dan juga perlu dicari satu hari yang memang cocok untuk kedua calon pengantin dan kedua belah pihak keluarga. Menentukan tanggalnya ini juga ada perhitungannya gitu. Jadi tidak hanya menentukan tanggal hari hanya menikah tapi menentukan tanggal harus menyerahkan barang-barang ini juga ada ya. Oke, kalau boleh tahu seperti apa? Pengaturan atau cara untuk menentukan tanggalnya Pak Adi? Ya, untuk menentukan tanggalnya ini mirip dengan menentukan hari H pernikahannya ya. Yang utama adalah melalui yang namanya kalau bahasa Mandarinnya adalah sheng chen pa zi dari kedua calon mempelai ini. Artinya delapan data mengenai kelahiran kedua calon mempelai. Itu mencakup tanggal, bulan, tahun dan juga jam dilahirkannya dua orang ini. Calon mempelai ya? Betul, jadi tidak hanya tanggal bulan dan tahun tapi jam berapa dia dilahirkan. Karena dalam perhitungan waktu masyarakat Tionghoa kuno itu satu hari 24 jam itu dibagi 12 waktu. Jadi satu waktu itu berarti dua jam gitu. Nah, dua orang anak ini lahir di jam berapa itu berpengaruh. Karena asal mulanya adalah perhitungan-perhitungan mengenai astrologi, horoskop dan lain-lain yang unsur-unsur dari orang tersebut. Shownya apa, unsurnya apa itu juga ada ilmu perhitungannya sendiri ya. Jadi hari yang dipilih haruslah yang satu adalah hari yang baik secara umum dulu. Oke. Kalau dalam perhitungan kalender Tionghoa itu ada hari yang kurang baik misalnya untuk keluar rumah, hari yang kurang baik untuk berlayar atau apa. Ada juga hari yang kurang baik untuk menikah gitu. Itu perhitungannya juga ada ilmunya sendiri gitu ya. Jadi yang pertama adalah harus pilih hari yang baik gitu. Kalau bisa hari yang baik untuk semua gitu. Dan khususnya kalau dikatakan hari itu tidak baik untuk menikah ya. Sebisa mungkin jangan menikah di tanggal itu. Oke, baik. Yang kedua adalah ya menurut tanggal, bulan, dan tahun, dan jamnya lahir dua orang ini, ada nggak khususnya Shownya itu ada nggak yang kita sebut itu bentrok atau lebih dikenal kita bilang itu Ciong atau enggak? Nah, dari dua orang calon pengantin ini tanggalnya Ciong atau enggak? Ciong maksudnya? Ciong itu artinya ada pantangan atau ada bentrokan nggak? Antara Shownya ini dengan Shownya ini di hari itu gitu. Nah, ini antara dua orang pengantin. Lalu lebih melebar lagi juga harus dilihat hari pernikahan ini. Apakah juga bentrok atau Ciong dengan tanggal lahir kedua orang tua mereka masing-masing? Oke. Seperti itu gitu ya. Karena dalam pernikahan Tionghoa itu pernikahan tidak hanya adalah penyatuan dua pribadi, tapi juga penyatuan dua keluarga. Jadi memilih tanggal yang benar-benar istilahnya adalah aman untuk kedua pengantin, dan aman untuk kedua keluarga, bahkan hingga saudara-saudara kandung mereka. Jadi kalau zaman dahulu itu pemilihan tanggalnya itu lebih susah, dan harus memang mencari orang yang bisa menghitung itu gitu. Tapi kalau zaman sekarang, kebanyakan kita yang pertama adalah cari tanggal Sabtu Minggu ya kan, untuk membuat resepsi gitu. Dan sangat sulit mencari tanggal yang sudah benar-benar cocok untuk kedua mempelai, dan juga keluarga inti mereka. Biasanya siapa yang dicari untuk menghitung tanggal baik untuk kelamaran dan pernikahan? Ya, itu memang harus ada orang yang mengerti ilmu perhitungan seperti itu. Atau juga bisa juga ada orang yang sangat mengerti bahasa Mandarin, itu sebenarnya ada bukunya. Oke. Ada bukunya yang bisa kita beli, kita baca, tanggal itu apakah cocok untuk yang menikah dan keluarganya gitu. Jadi kalau sulit mencari ahlinya pun ya, sekarang sebenarnya sudah ada bukunya. Tapi bukunya itu kebanyakan adalah berbahasa Mandarin, terbitan Hong Kong paling banyak gitu. Oke, baik. Nah, apakah diberlakukan aturan yang sama untuk menentukan waktu pernikahan atau tanggal pernikahan? Apa saja yang dilakukan untuk memenuhi syarat penentuan tanggal ini? Ya, itu. Yang tadi itu sebenarnya adalah syarat untuk menentukan tanggal pernikahan. Tapi biasanya digunakan juga untuk memilih hari, sebagai hari untuk menyerahkan barang-barang atau hari seserahan itu gitu. Iya. Oke, baik. Nah, selanjutnya, seserahan atau mas kawin pernikahan Tionghoa, biasanya apa saja yang dipersiapkan? Biasanya itu yang harus ada tradisi dari zaman dulu itu adalah harus menyerahkan emas. Ya, perhiasan emas. Karena emas ini menggambarkan kan satu pasti kemahmuran, kekayaan gitu. Tapi ini juga sebenarnya menyerahkan emas ini juga salah satu fungsi atau tujuannya adalah biar pengantin baru ini yang berkeluarga baru ini punya satu tabungan. Iya. Jadi emas-emas ini diberikan sebenarnya untuk disimpan sebagai tabungan apabila kemudian hari itu ada keadaan darurat, butuh uang tiba-tiba dan sebagainya. Nah, emas ini bisa dijual. Kalau zaman dulu kan orang menabung ya dalam bentuk emas gitu. Jadi sampai sekarang masih digunakan untuk memberikan emas kepada calon mempelai wanita. Biasanya itu emasnya terdiri dari empat macam. Ada kalung, kemudian cincin, anting, dan gelang. Empat macam. Tapi kalau mau lebih, biasanya kalau keluarga yang memang mampu gitu, dia memberikan lebih itu gak masalah. Tapi kalau misalnya keluarga yang pas-pasan, bahkan empat macam pun tidak sanggup. Biasanya dengan memberikan kalung sebagai tanda bahwa kamu sudah saya ikat loh dengan kalung ini gitu. Dan sebagai satu pertanda bahwa saya sudah pasti akan menikahi kamu gitu. Jadi memang dalam tradisi Tionghoa itu ada satu barang khusus yang berupa tanda jadi. Bahkan di film-film kolosal kita sering lihat mungkin ada yang memberikan gelang giyok. Atau misalnya pihak wanita memberikan sapu tangannya dan sebagainya. Jadi ada satu barang tanda jadi gitu. Oke, baik. Nah, adakah hantaran balasan yang diberikan oleh calon pengantin wanita untuk keluarga calon pengantin pria ketika lamaran dilakukan? Oh iya, ada-ada. Tadi saya menyebutkan bahwa keluarga pria itu harus memberikan salah satunya emas ya. Tapi di samping itu masih banyak barang-barang yang lain juga. Biasanya kalau di Indonesia ini kita usahakan itu ada sembilan macam totalnya. Selain emas perhiasan, itu juga ada misalnya buah-buahan, makanan-makanan kering. Kemudian juga barang-barang keperluan sehari-hari. Dan ada satu yang unik adalah biasanya kita juga memberikan alat sulam atau alat jahit. Karena zaman dahulu itu kan wanita dituntut untuk bisa menjahit gitu ya. Jadi setelah berkeluarga dia dituntut untuk bisa menjahit untuk suaminya, untuk anak-anaknya. Jadi kita biasanya menyerahkan sembilan macam barang ini pada saat hari seserahan itu. Kenapa sembilan? Karena sembilan ini bahasa mandarinya itu ciu. Ciu itu juga senada pengucapannya dengan selamanya. Jadi dengan harapan ini terjadi selamanya. Dan ritual penyerahan ini juga saya bilang ada sembilan macam. Ini juga harus diserahkan oleh sembilan orang yang berbeda. Dari pihak keluarga pria. Ini boleh dari pihak keluarga yang ada hubungan keluarga. Ataupun sebenarnya dari teman-teman juga boleh gitu. Karena harus mencari sembilan orang. Itu ya zaman dulu mudah. Tapi sekarang mungkin yang ada waktu untuk ikut mengantar biasanya tidak mudah. Jadi dicari sembilan orang untuk menyerahkan barang itu. Pihak wanita harus memberikan balasan berupa secara simbolis saja. Pakain untuk sang suami. Jadi baju dan celana pria. Ikat pinggang. Dompet. Seperti itu. Biasanya ada paling tidak ada empat itu gitu. Baju, kemudian celana. Kemudian ikat pinggang. Dompet. Dan kalau ditambah biasanya itu misalnya sepatu. Nah itu juga bisa. Jadi balasan dari keluarga wanita ini berupa barang yang dipakai sehari-hari oleh si pria. Kalau keluarga orang Tionghoa itu menikah adalah sang wanita jadi tinggal di rumahnya pria. Mungkin banyak berbeda dengan suku-suku yang ada di Indonesia. Ada sebagian yang pria yang tinggal di rumah wanita. Seperti yang saya ketahui adalah teman-teman saya yang dari suku Minang itu seperti itu. Dan banyak yang lain. Tapi kalau Tionghoa itu pasti wanita yang ikut pria. Jadi dari pihak keluarga pada saat seserahan itu ada yang namanya menyerahkan uang susu kepada orang tua si wanita ini. Anda tadi menyebutkan ada sembilan seserahan. Apakah sampai sekarang masyarakat atau warga Tionghoa masih rutin melaksanakan sembilan seserahan ini? Masih rutin terutama kalau di daerah-daerah ya. Karena kalau misalnya di kota Jakarta ini biasanya waktu kita yang terbatas. Dan kadang-kadang juga orang agak tidak ada waktu untuk mencari sembilan macam barang itu. Jadi kalau di daerah-daerah saya lihat masih banyak. Dan juga sembilan barang itu dikemas dalam satu keranjang dibungkus sehingga sangat indah. Sehingga kalau kita lihat kadang-kadang ada kotak-kotak yang sangat bagus. Atau keranjang-keranjang yang dihias dengan indah pada saat hari sangjit itu. Nah seperti itu gitu. Ada makna-makna khusus gak? Dari tanggal-tanggal penyerahan seserahan atau jumlah seserahannya? Jumlah seserahannya tadi itu kan sembilan. Itu adalah artinya untuk selamanya. Karena cio itu bahasa mandarinnya sembilan. Pelafalannya sama dengan istilah selamanya. Yang penting ada sembilan gitu. Kalau misalnya barang-barang yang menandakan tanda-tanda khusus ya. Yang tadi saya bilang alat sulam itu diharapkan istri ini akan menjadi seorang istri yang telaten mengurus rumah. Karena kalau masyarakat Tionghoa Kuno itu sebenarnya wanita dari lahir pun dari kecil. Sudah dididik untuk bagaimana mengurus keluarga. Karena memang zaman dulu hampir tidak ada wanita yang bekerja lah. Jadi wanita itu dididik dari kecil adalah bagaimana mengurus rumah tangga. Bagaimana menjahit. Bagaimana memasak. Bagaimana mengurus dan mendidik anak. Itu persiapan yang kita suka bilang bahwa kalau wanita itu sejak dini sudah diajarkan bagaimana menjadi seorang ibu yang baik. Apa manfaat daripada kita melestarikan yang namanya adat istiadat Tionghoa secara turun-temurun kepada mungkin keturunan demi keturunan. Itu salah satunya adalah sebagai identitas kita. Ya identitas sebagai satu suku. Tidak hanya Tionghoa menurut saya suku apa aja adat istiadatnya itu sangat perlu untuk dilestarikan. Karena ini yang menunjukkan identitas kita yang berbeda dengan suku lain. Dan ini menunjukkan kekayaan negeri kita yang kita miliki. Kalau misalnya Indonesia ini suatu saat ada begitu banyak suku. Tapi semuanya sudah kehilangan adat istiadatnya ya hanya nama sukunya yang berbeda. Adat istiadatnya tidak menunjukkan ada banyak keunikan seperti itu. Jadi salah satunya adalah sebagai satu jati diri dari suku itu sendiri. Yang kedua adalah selalu mengingat nilai-nilai luhur yang sudah ditanamkan oleh leluhur kita. Apa yang digariskan atau apa yang disebut itu tradisi pasti ada alasan dan asal mulanya kenapa leluhur kita membuat seperti itu. Jadi dengan mempelajari hal seperti itu juga kita diharapkan bisa mengetahui nilai-nilai luhur yang harusnya terkandung dalam diri kita sebagai umat manusia. Dari segala aspek termasuk yang ini kita bicarakan mengenai pernikahan. Pak Andi Ciu, waktu kita cukup singkat untuk segmen atau bagian yang pertama dari seri pembahasan pernikahan etnis Tionghoa. Nah ada pesan mungkin yang bisa Anda sampaikan untuk generasi muda yang saat ini sedang mempersiapkan atau sedang merencanakan pernikahan. Untuk mereka melestarikan kebudayaan dari etnis Tionghoa. Anda sebagai seorang pegiat media Mandarin dan juga presenter Mandarin yang sering menjadi MC pernikahan Tionghoa. Apa pesan Anda? Yang saya lihat sekarang ini hampir di seluruh Indonesia ya banyak pernikahan orang Tionghoa yang hampir sudah tidak pernah kita lihat resepsinya itu adalah sesuai ala Tionghoa. Atau jangan kita katakan adat istiadatnya. Pakaiannya pun sudah sangat jarang kita melihat orang Tionghoa menikah dengan memakai pakaian tradisional Tionghoa. Itu hampir tidak mungkin ya dan saya juga sangat aktif menjadi pembawa acara di berbagai acara pernikahan Tionghoa. Hampir jarang sekali saya lihat ada itu dari segi itu aja pelestariannya juga sudah hampir hilang gitu. Dibandingkan dengan teman-teman saya misalnya dua minggu lalu saya menghadiri pernikahan teman saya yang merupakan suku Jawa. Ya teman-teman saya suku Jawa itu mereka menikah masih menggunakan pakaian adat tradisional dari suku Jawa. Bahkan musik-musiknya pun musik yang sangat kental dengan suku Jawa. Tapi untuk pemuda anak-anak Tionghoa ini sudah hampir tidak ada gitu yang menikah secara Tionghoa. Bahkan dari segi pakaian aja sudah jarang gitu. Jadi saya harapkan kalau misalnya ada yang berniat untuk menikah atau sedang mempersiapkan pernikahannya. Bisa nggak sebisa mungkin kita dari segi pakaian dulu kita ini gitu ya. Ya itu yang menjadi kesedihan dari saya sendiri sebenarnya sebaik seorang pegiat di bidang bahasa Mandarin juga gitu. Oke baik. Pendengar tanpa terasa berbicara soal pernikahan. Sebuah momen sakral yang dinantikan dan menjadi harapan banyak orang untuk menjadi hari yang sangat spesial. Demikian juga pernikahan etnis Tionghoa. Waktu kita terasa cepat sekali berganti dan tiba saatnya kami akhiri untuk sesi dari obrolan kita dalam Batik Bincang Indonesia Tiongkok untuk edisi kali ini. Tapi tunggu edisi selanjutnya karena pernikahan etnis Tionghoa topiknya akan berlanjut pada waktu yang akan datang. Jadi nantikan kami. Saya Versiana Dewi. Terima kasih untuk Pak Andi Ciu untuk kesempatannya. Beliau sebagai seorang pegiat media Mandarin, presenter bahasa Mandarin dan sering menjadi MC pernikahan Tionghoa. Pak Andi, sukses untuk Anda. Demikian telah Anda ikuti acara Batik Bincang Indonesia Tiongkok. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Terima kasih atas perhatian Anda.